Intro Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia, Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Bagi setiap member Gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire.icasby.com Mission trip kembali dilaksanakan tahun ini. Trip yang pertama adalah building trip di mana kita akan membangun 3 gedung di Soe, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari tanggal 24 sampai 28 Mei 2022. Biaya untuk pendaftaran adalah 2,6 juta dan hanya untuk para pria. Kuota terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code di layar. ICA Youth kembali mengadakan FNL yaitu Ibadah Remaja ICA setiap hari Jumat pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram at ICA Youth SBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kabar baik selanjutnya, sesuai dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, Anda tidak lagi memerlukan pendaftaran dan check-in untuk menghadiri ibadah hari minggu di ICA. Beritahu teman-teman Anda ya. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami kembali dalam Ibadah IC Bahasa Indonesia Online pada pagi ini. Sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah untuk bisa bergabung bersama kami dalam minggu-minggu berikutnya. Saya percaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, mari ajak anak-anak kita untuk juga mengikuti sekolah minggu dan juga keluarga kita untuk kita bersama-sama bertumbuh melalui pelayanan ibadah on-site di ICA yang ada di PTC dan juga yang ada di Galaximal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus menolong dan memimpin setiap kehidupan kami, keluarga kami untuk kami sama-sama bertumbuh, dikuatkan, dipimpin melalui kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Tuhan tolong kami agar hati kami siap dan kiranya dengan pimpinan roh kudus kami terus ada dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Tuhan hadir bersama kami, setiap keluarga yang ada di rumah, kiranya kami terus bersandar kepada pimpinan Tuhan saja. Terpujilah namamu Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firmanmu. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur, amin. Ya baik Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, minggu ini kita kembali lagi kepada seri dari nilai untuk keluarga yang sukses. Ini merupakan pesan tambahan dan hari ini kita masuk kepada nilai yang ketujuh dengan judul yaitu Menghormati Orang Tua. Tekstnya terambil dalam keluaran 20 ayat yang ke-12, saya akan bacakan untuk kita semua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekitar tahun 2009 saat itu saya masih menjadi mahasiswa teologi di Malang. Saya diutus untuk melayani di sebuah gereja lokal yang ada di Blitar di Jawa Timur. Yang menarik adalah gereja lokal ini mempunyai pelayanan semacam panti jompo yang khusus bagi orang tua yang ditelantarkan oleh keluarga mereka. Jadi saya melayani di gereja lokal dan panti jompo ini hampir selama dua tahun. Jadi gereja tempat saya melayani ini menyediakan fasilitas rumah jompo ini dan memberikan pelayanan secara gratis kepada para lansia yang dengan sengaja ditelantarkan oleh keluarga mereka. Pelayanan kami di situ tidak hanya tentang pemberitaan firman Tuhan, tetapi juga melayani mereka dalam pelayanan lain seperti memasak makanan buat mereka, membersihkan kamar dan panti tersebut, menyuapi mereka makan, memandikan hingga mengganti pampers lansia yang sudah tidak mampu untuk bergerak. Selain itu kami juga menjadi teman untuk berbagi cerita hingga memberikan telinga kami untuk mendengarkan berbagai kisah dan cerita mereka. Suatu ketika saat saya sedang duduk bersama seorang lansia, lansia tersebut menceritakan kisahnya bahwa dia dengan sengaja dibuang oleh anak dan menantunya di jalan karena mereka tidak mau mengurusnya dan dianggap hanya sebagai beban keluarga. Bahkan tahun lalu ada sebuah peristiwa yang menggegerkan publik yang dimuat di semua media di mana seorang ibu dititipkan oleh anak-anaknya ke panti jompo karena alasan kesibukan dan tidak ingin terbebani. Anak menantu cucunya menyatakan bahwa mereka terlalu sibuk hingga tidak dapat lagi merawat orang tua mereka dan menyerahkan sepenuhnya pemakaman ibunya kepada yayasan panti jompo tersebut bila ibunya meninggal dunia. Bapak ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini kita sedang hidup di saman di mana hormat pada orang tua itu semakin menipis. Kejadian seperti ini bahkan lebih daripada kisah tadi sudah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di mana kita tinggal. Keegoisan dan ketidakpedulian orang-orang masa kini membuat seorang anak tidak mampu lagi untuk berbicara dan berperilaku sopan kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan mereka. Kesibukan orang-orang masa kini dengan tututan studi, karir, dan gaya hidup membuat mereka telah kehilangan waktu, kesabaran, dan kerelaan untuk direcoki dengan urusan orang tua mereka. Tidak salah bila membawa orang tua ke panti jompo jika memang itu adalah keputusan yang telah disetujui oleh orang tua kita. Tetapi jika keputusan itu kita buat karena kita merasa tidak mau diganggu oleh keberadaan orang tua kita, maka itu adalah masalah yang lain. Problem yang luar biasa dalam kehidupan spiritualitas kita. Saya khawatir bahwa budaya seperti ini kemudian menjadi budaya orang percaya juga. Sehingga kita hidup dengan cara hidup yang tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak punya lagi perhatian terhadap orang tua kita dan kita mulai merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Lalu kita mulai tidak lagi mengasihi dan menghormati mereka. Di tengah-tengah saman yang demikian, firman Tuhan kepada umatnya dan bunyi firman Tuhan itu tidak pernah berubah sampai saat ini. Dalam keluaran 20 ayat 12, Perintah ini merupakan hukum yang kelima dari 10 hukum yang Tuhan beri kepada bangsa Israel melalui Musa. Hukum yang kelima ini seringkali ditafsirkan sebagai jembatan yang menghubungkan kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada manusia. Hukum ini begitu penting posisinya sehingga dikatakan seolah-olah kita tidak mungkin bahwa kita dapat mengasihi Tuhan sebelum kita belajar mengasihi sesama kita, yaitu orang tua kita. Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Allah sangat serius dengan hukum yang kelima ini sehingga dalam keluaran 21 ayat 15 disana dikatakan siapa yang memukul ayah atau ibunya ia pasti dihukum mati. Konsekuensi itu luar biasa sekali bahkan pada ayat yang ke-17 dikatakan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya ia pasti dihukum mati. Memukul, mengutuki, hukumannya betul-betul kematian datang kepada mereka. Allah sangat serius dengan hukuman ini. Mungkin ada yang berkata, tapi itu kan perjanjian lama bukan perjanjian baru. Di PB mungkin hukum seperti ini tidak berlaku lagi. Tapi coba kita lihat dalam Matius 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Di sini kita melihat kata Yesus. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Di situ Yesus sedang mengecam alih-alih taurat dan orang-orang farisi dengan sebutan munafik. Kenapa? Karena mereka membenarkan diri mereka. Karena mereka tidak perlu lagi memelihara orang tua mereka. Karena mereka telah mempersembahkan sesuatu yaitu persembahan hidup mereka kepada Allah. Kata alih-alih taurat dan orang-orang farisi. Apakah kalau dipikir ketika seorang anak telah mempersembahkan diri kepada Allah. Berarti mereka tidak perlu lagi menghormati ayah ibunya. Disitulah Tuhan Yesus marah kepada orang-orang farisi dan alih-alih taurat. Yang dia katakan munafik. Dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya. Ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya. Inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Dalam terjemahan lain dikatakan semenjak itu murid Yesus Yohanes menerima ibu Yesus untuk tinggal di rumahnya. Saat Yesus disalib. Di tengah-tengah kesakitan dan kepilihan hatinya. Ia tetap menunjukkan rasa hormat kepada ibunya Maria. Ia menatap dari atas kayu salib dan berkata. Ibu inilah anakmu. Kemudian Yesus menatap kepada Yohanes muridnya. Lalu berkata. Lihat Maria. Ini ibumu. Dengan kata lain Yesus sedang berkata. Ibu aku pergi. Aku akan mengalami kematian. Tetapi lihatlah Yohanes muridku itu. Jadikan dia pengganti aku. Lalu Yesus menatap Yohanes dan berkata. Yohanes inilah ibumu. Dengan kata lain Yesus mau berkata kepada Yohanes. Titip mamaku ya. Di tengah-tengah sekarat menjelang kematian Yesus. Yesus tetap menghormati ibunya Maria. Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan. Hai anak-anak. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayamu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Paulus mengutip lagi hukum yang kelima. Berarti pada saat gereja berdiri. Hukum ini pun tetap berlaku. Paulus berkata hormatilah ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Berarti karena kita adalah anak-anak Tuhan. Atau demi Tuhan kita diminta untuk menghormati ayah dan ibu kita. Lalu apa artinya menghormati ayah dan ibu? Kita menghormati itu tidak sekedar hormat. Tetapi mengandung arti yang luas dan dalam. Yaitu memberi penghargaan tertinggi. Menunjukkan hormat. Memberikan tempat utama. Memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh. Memelihara mereka. Dan juga mengasihi orang tua kita sebagaimana mereka adanya. Kata ini tidak mengacu hanya kepada suatu tindakan saja. Yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Tetapi kata menghormati ini merupakan suatu perintah yang mengandung bahwa setiap anak diminta untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik kepada orang tua mereka yang dihormati. Segala sesuatu yang bisa menyayangi dan menyenangkan hati orang tua mereka. Memberi perhatian, merawat, menghormati orang tua. Dasar dari segala tindakan itu adalah kasih. Ini tidak berarti bahwa seorang anak harus mengikuti segala sesuatu yang orang tuanya perintahkan kepadanya. Apabila perintah itu jahat di mata Tuhan, jelas kita tidak boleh mengikuti perintah itu. Namun lebih cenderung perintah ini adalah untuk mengatakan siapapun dan bagaimanapun orang tuamu engkau harus menghormatinya. Mari kita perhatikan dua sifat dari perintah dari hukum yang kelima ini. Sifat yang pertama yaitu perintah ini bersifat universal. Secara langsung ditujukan kepada setiap orang yang pernah lahir sebagai anak pada setiap orang yang pernah mempunyai papa dan mama. Perintah ini bersifat universal kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, perintah ini tidak mengandung syarat, tidak mempunyai syarat tertentu supaya kita bisa menghormati orang tua kita. Tidak dikatakan bahwa hormatilah ayah ibumu bila mereka adalah orang tua yang baik. Tidak juga dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu bila mereka adalah orang tua yang benar. Tidak dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu karena mereka adalah orang yang bijak dan memang patut dihormati. Tidak. Tanpa syarat kita diminta untuk menghormati orang tua kita apapun keadaan mereka. Mereka benar atau tidak benar, kita diminta untuk menghormati mereka. Itu berarti kita tetap harus menghormati orang tua kita sekalipun kita menganggap orang tua kita adalah orang tua yang tidak layak untuk dihormati. Mungkin ada yang berontak diantara kita ketika mendengar perkataan saya ini. Apa poinnya saya harus menghormati ayah yang seorang pemabuk, pejudi, kasar dan pesinah? Apa poinnya saya harus menghormati ibu saya yang tidak pernah menyayangi saya sejak saya kecil? Bahkan menghina dengan kata-kata yang begitu tajam dan menghancurkan harga diri saya sebagai seorang anak? Apakah saya harus menghormati ayah dan ibu yang seperti itu? Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, saya percaya bila kita mempunyai papa atau mama seperti itu, sungguh-sungguh saya bisa merasakan pahitnya dan beratnya pergumulan yang dialami. Tetapi firman Tuhan ini dengan tegas berkata kepada kita, Hormatilah ayah dan ibumu. Apakah pada saat itu tidak ada orang tua yang tidak benar atau tidak ada orang tua yang berengsek? Ketika Paulus mengatakan dalam Efesus 6 ayat 1, Hai anak-anak, tatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Apakah tidak ada orang tua yang berengsek dan tidak benar? Kalau kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang keempat, Paulus mengatakan, Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatikan, Paulus memberi nasihat kepada bapak-bapak, jangan membuat amarah di dalam hati anak-anakmu. Bapak-bapak seperti apa yang bisa membuat amarah di hati anak-anaknya? Bapak seorang penjudi, Bapak seorang pemabuk, Bapak seorang pendosa, Pesina, Bapak pembuli anak dan istrinya yang melakukan kekerasan dalam keluarga. Jelas ada bapak-bapak yang tidak benar. Di zaman Alkitab tetap ada bapak-bapak yang tidak benar. Dalam perintah ini tersirat ada orang tua yang tidak benar pada saat itu. Tetapi Paulus tetap berkata, Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Inilah realita yang pahit yang seringkali menjadi bagian dari hidup kita. Ada orang tua yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi perintah ini adalah perintah tanpa syarat kepada anak-anak. Tuhan tetap memerintahkan kita sebagai seorang anak untuk menghormati orang tua kita. Sekalipun orang tua kita bukanlah orang tua yang pantas atau patut untuk dihormati. Pertanyaan segera muncul adalah, Bagaimana mungkin kita melakukan penghormatan dengan tulus hati kepada orang tua, dengan perbuatan semacam itu yang menyakiti hati, melukai hati, dan tidak menjadi berkat? Jawabnya adalah mungkin. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh kasih Kristus tanpa syarat juga. Kasih Kristus yang tidak bersyarat. Walaupun perintah ini nampaknya tidak adil bagi sebagian kita yang mengalami kepahitan di dalam memiliki orang tua yang tidak benar, harus kita ingat bahwa kita ditebus juga bukan berdasarkan adil atau tidak adilnya, tetapi berdasarkan kasih yang tidak bersyarat, yang dicurahkan oleh Yesus di atas kayu salib bagi kita. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang sudah kita rayakan minggu lalu. Dengan kasih itulah kita mengasihi papa mama kita. Walaupun kita merasa mereka adalah orang tua yang tidak benar, yang tidak mengasihi kita, namun dengan kasih Kristus yang tidak bersyarat itulah kita dapat menghormati orang tua kita. Mari kita akan memahami hukum kelima ini dengan lebih dalam. Di sini setidaknya ada tiga alasan mengapa sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita. Yang pertama orang tua adalah wali yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Jika seorang anak boleh memilih orang tua macam apa yang dia ingin menjadi ayah ibunya, maka kemungkinan besar banyak anak-anak yang berkata saya tidak ingin mempunyai orang tua yang seperti sekarang ini. Mereka ingin memiliki orang tua berdasarkan model keinginan mereka. Tetapi kalau ada banyak orang tua juga yang harus memilih anak seperti apa yang mereka inginkan, maka ada banyak orang tua juga yang akan berkata saya tidak ingin memiliki anak seperti anak saya saat ini. Tetapi keduanya, baik orang tua dan anak tidak berhak menentukan itu. Lalu siapa yang menentukannya? Hanya ada satu tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Allah yang ada di atas itu. Dengan kedaulatan Allah, papa mama kita telah ditempatkan Allah dalam hidup kita untuk menjadi orang tua kita. Mereka telah ditempatkan untuk menjadi wali Allah bagi kita di dalam dunia ini dengan menjadi orang tua kita. Itu tidak berarti bahwa orang tua kita harus menjadi orang tua yang baik terlebih dahulu. Itu tidak berarti bahwa orang tua kita harus menjadi orang yang percaya kepada Allah terlebih dahulu. Baru Allah menyerahkan kita menjadi anak mereka. Tidak. Melalui mereka lah Allah telah memelihara kita, membesarkan kita, dan mengajar kita. Segala sesuatu telah diatur oleh Allah dengan sempurna dan dengan hikmatnya. Tidak ada seorang pun yang menjadi penasehat Allah di dalam menempatkan siapa yang menjadi orang tua dan siapa yang menjadi anak. Setiap orang yang tidak bisa menerima orang tuanya sama saja dengan sedang menolak dan melawan penetapan Allah yang berdaulat. Berat sekali hidup sebagai seorang anak yang seperti itu. Selama kita masih menolak orang tua kita, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mengenal dan menerima Allah sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah yang telah disiapkan bagi hidup kita. Sebab yang ada hanyalah hati yang mempersalahkan Allah dan melawan Allah melalui sikap yang tidak menghormati dan mengasihi orang tua kita. Kita menghormati orang tua kita karena mereka telah ditetapkan untuk menjadi wali Allah bagi engkau dan saya. mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Kedua, karena anak adalah orang-orang yang berhutang kepada orang tua mereka. Kita harus mengakui sedikit banyak hidup kita telah berhutang budi kepada mereka. Hampir setengah perjalanan hidup kita, kita berada dalam perlindungan orang tua kita. Bahkan pernah ada dalam kurun waktu tertentu, ketika kita sungguh-sungguh tidak mampu berbuat apa-apa, hidup sebagai bayi, sungguh-sungguh kita bergantung total pada budi kebaikan orang tua kita. Saya termasuk orang yang sangat terlambat untuk bisa merasakan apa yang telah diperbuat oleh orang tua saya bagi hidup saya. Hubungan saya dengan orang tua tidak terlalu dekat. Papa saya dalam kacamata saya adalah seorang yang pendiam, super-super cuek, tidak pernah memuji dan memarahi saya. Saya ingat waktu kecil saya dengan sengaja, mencuri uangnya. Waktu itu saya SD kelas 5, mencuri uangnya di dalam dompetnya, dan dia tahu tapi dia membiarkan itu. Dia tidak marah, padahal yang saya inginkan adalah dia marah. Karena saya pikir bahwa waktu itu kalau dia marah, berarti dia sayang sama saya. Dia hanya marah saat saya memilih menjadi hamba Tuhan. itulah satu kemarahannya dia kepada saya. Saya juga tumbuh dan mengalami hubungan yang kurang baik dengan ibu saya. karena beliau saat itu bukanlah orang percaya. Dan sejak SMP sampai kuliah, saya harus tinggal terpisah dari orang tua kandung saya di kota dan di pulau yang berbeda. dan hubungan saya mulai terjadi rekonsiliasi menjelang saya akan masuk ke sekolah teologi di Malang. Dalam pergumulan yang hebat itu, saya berkata kepada Tuhan, hal apa yang bisa meyakinkan bahwa mereka adalah orang tua yang benar-benar sayang dan peduli kepada saya. Dalam pergumulan itu, satu kali saya melihat seorang ibu yang mengendong anaknya yang masih kecil dan menangis karena kesulitan bernafas. dan tiba-tiba ibu itu menyedot ingus dari hidung anak itu pakai mulutnya. Dan ketika saya melihat itu, saya teringat bahwa papa mama saya pernah melakukan itu kepada kedua adik saya yang masih kecil. Ketika mereka susah bernafas, papa mama saya menyedot ingus dari hidungnya dengan mulut mereka. Tidak ada perasaan jijik, tidak ada perasaan geli, yang ada hanyalah perasaan untuk kebaikan sang anak. Saya diingatkan Tuhan, bahwa orang tua saya melakukan hal itu kepada saya waktu saya kecil. Saya sadar bahwa ada banyak hal yang papa mama saya lakukan saat saya kecil. Waktu saya belum tahu apa-apa. pengorbanan yang tidak pernah mereka ceritakan, saya adalah orang yang paling terlambat mengetahui kasih papa mama saya. Papa seorang yang cuek, seperti kurang peduli, sedangkan ibu adalah seorang yang sangat galak. Tetapi mereka juga adalah orang tua yang punya kasih. ada banyak hal yang orang tua saya lakukan untuk anak-anaknya yang tidak mereka ceritakan. Ada banyak hal yang orang tua kita lakukan kepada kita yang tidak pernah mereka ceritakan. Kita adalah orang-orang yang berhutang budi kepada mereka. Saya tidak ingin berbicara budi tentang uang. Tetapi jauh lebih dalam daripada itu perhatian mereka, tangisan mereka, kekhawatiran mereka, kerja keras mereka pada waktu membesarkan kita. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada mereka. Sekarang kita tumbuh menjadi pria dan wanita yang dewasa. Kita menjadi orang yang sukses. Orang bilang kita pandai. Orang bilang kita kaya raya. Orang bilang kita berhasil. Kita seringkali melupakan siapa yang membuat kita seperti ini. Saya ingin mengatakan Tuhan yang pertama-tama jelas. Tetapi Tuhan juga memakai orang tua kita. Ayah, ibu kita. Ada dua orang yang menanamkan pengetahuan itu. Yang bermula dari kata-perkata menjadi kalimat. Dari kalimat demi kalimat. Hingga akhirnya kita bisa berbicara. Mereka adalah papa mama kita. Mereka tidak kenal lelah dengan mengajar kepada kita cara berbicara, cara berkomunikasi. Ini buku, ini babi, ini ayam. Dan mungkin waktu kita salah mengucapkan, mereka mendengarnya, mereka tertawa. Tetapi mereka terus mengajar kita. Lalu layakkah kita yang merasa diri pintar berkata kepada mereka, mereka adalah orang-orang tua kuno yang sudah ketinggalan zaman. Malas berpikir, lambat dan tidak tahu apa-apa. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada orang tua kita sebelum kita menjadi apa-apa. Karena itulah Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena kita adalah orang-orang yang berhutang kepada mereka. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita? Yang ketiga, karena mengasihi dan menghormati orang tua kita merupakan kesempatan yang terbatas waktunya. Pada umumnya kita sadar bahwa orang tua akan meninggal dunia lebih dahulu daripada anak-anaknya. Walaupun ada kasus yang berbeda. Kadangkala ada anak yang meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya. Tetapi kebanyakan orang tua yang jelas lebih tua dari anak berpulang terlebih dahulu. Itu berarti menghormati dan mengasihi mereka itu waktunya sangat terbatas. Tidak selamanya orang tua akan beserta dengan kita. Tidak selamanya kita akan mendengar perkataan mama papa kita. Tidak selamanya kita akan mendengar omelan mereka, marahan mereka, teguran mereka. Tidak akan selamanya kita dengarkan itu. Tidak selamanya kita akan melihat mereka tersenyum. Tidak selamanya mereka akan mengambilkan kita makan dan minum dan menanyakan kabar kita, kesehatan kita, keadaan kita. Tidak selamanya. Ada batas waktu tertentu mereka akan pulang dan kita tidak akan pernah menemukan mereka lagi. Dan pada saat itu ketika engkau dan saya baru mau menghormati dan mengasihi mereka, itu sudah sangat terlambat. Karena mereka sudah tidak ada lagi. Sekitar tahun 2010, saat masih single, belum menikah, saya harus pulang pada bulan April, tanggal 10 saya ingat. Karena pagi itu saya dengar papa saya telah meninggal. Setelah papa saya meninggal, saya diminta oleh ibu bahwa ini ada satu koper yang di satu buah koper, koper tua besar gitu, yang ketanya hanya boleh saya buka sebagai anak laki-lakinya gitu. Ketika saya buka koper itu saya melihat ada banyak baju-bajunya yang sangat bagus. Kemudian saya tahu cara berpikirnya. Ternyata papa saya menyimpan semua itu untuk saya pakai sebagai anak laki-lakinya. Dan itu juga pesan ibu kepada saya. Kesempatan kita untuk mengasihi dan menghormati orang tua kita itu terbatas. Ketika mereka telah berpulang, berapapun yang kita miliki, seberapapun yang kita punya, seberapapun banyak waktu dan kasih yang bisa kita curahkan kepada mereka, tidak ada lagi kesempatan itu. Papa saya suka sekali nasi kuning Ambon gitu. Beliau juga suka snack, wafer superhero yang ada gambar superhero yang seperti terbang seperti itu. Dan setiap kali saya lihat nasi kuning Ambon, saya teringat kepada beliau. Saya bukan seorang yang suka makan snack, tetapi setiap kali saya lihat snack wafer superhero yang ada gambar superhero yang terbang, saya teringat dia dan saya membelinya. Beliau juga adalah seorang yang penyuka kopi kapal api. Saya ingin sekali membelikan beliau jenis kopi yang lebih enak daripada itu. Namun berapa banyak pun keinginan untuk mengasihi dan menghormati, berapa besarpun harta yang ingin kita berikan sebagai balas jasa budi mereka, tidak akan pernah punya daya arti, kalau mereka telah pergi ke rumah Bapak. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena kesempatan menghormati dan mengasihi mereka terbatas waktunya. Lakukanlah selama mereka masih ada. Kasihi dan hormati mereka, walaupun sekedar mengirim pesan atau menelpon dan menanyakan kabar mereka, buatlah mereka bangga selagi mereka hidup. Saya pernah menyesal ini. Karena saya menganggap Papa saya adalah pendiam dan tidak peduli. Saya jarang sekali menelpon menanyakan kabarnya dan hampir jarang mungkin. Setahun mungkin satu kali. Dan ketika beliau meninggal, ketika saya pulang, mama saya berkata bahwa beliau selalu menunggu kabar, keadaan saya, dan bertanya kenapa saya tidak menelpon. Saya sangat menyesal itu. Tapi, semua sudah terlambat. Ada kerabat yang pernah berkata, percuma punya banyak anak, gak ada satupun yang ingat. Bagaimana mungkin anak yang pernah mereka lahirkan dan besarkan, dan menjadi orang-orang sukses, dan pada akhirnya tidak mengingat lagi. Tidak ingat lagi kepada orang tua berarti tidak mengasihi. Tidak mengasihi berarti tidak lagi menghormati. Sebagai warga kerajaan Allah yang telah ditebus oleh Kristus, yang memungkinkan kita untuk menghormati dan mengasihi orang tua, kita dengan kasih Kristus, mari kita hormati dan kasihi mereka. Apa jenji Tuhan bagi anak-anak yang selalu menghormati orang tuanya? Demikianlah janji Tuhan kepada Israel. Dalam keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayamu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Panjang umur bukan berarti selalu secara kronologis, panjang secara waktu. Tetapi panjang umur adalah suatu ungkapan kehidupan yang berkelimpahan tidak selalu dengan harta, tetapi berlimpah dengan kebahagiaan, berlimpah dengan damai sejahtera dari Allah. Di mana kita cari damai sejahtera dan kebahagiaan, kita cari siang dan malam padahal, kedamaian dan sejahtera itu ada di rumah. Di rumah kita ketika kita mengasihi dan menghormati ayah ibu kita. Nah, hormati ayah dan ibumu, maka hidupmu diberkati dan dipelihara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firmanmu yang datang pada saat ini bagi kami. Kami diingatkan bahwa kami harus mengasihi dan menghormati orang tua kami, apapun keadaan mereka. Kami diminta untuk mengasihi mereka dengan kasih dari Kristus yang telah menembus kami pun tanpa syarat. Oleh sebab itu Tuhan dengan kasih Kristus yang tanpa syarat itu kami gunakan juga untuk mengasihi orang tua kami dalam keadaan kekurangan mereka, kelemahan mereka, dalam keterbatasan mereka menjadi seorang orang tua yang baik. Pimpin hidup kami untuk tetap mengasihi, menghormati dan memperlakukan orang tua kami dengan baik. Dan damai dari Tuhan itu ada dan penyertaan Tuhan akan menolong hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga kami dan pimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menonton keluarga-keluarga kami untuk menjadi keluarga yang sukses dalam pimpinan dan dalam kehendak Tuhan. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Tuhan akan menonton dan memimpin hidup kita, hidup setiap keluarga kita melalui terang firmannya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya untuk hidup kita dan untuk keluarga kita oleh Yesus Kristus. Dengan kasih Kristus kita dimampukan untuk mengasihi dan menghormati orang tua kita. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa dalam ibadah on-site dan ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Youth kembali mengadakan FNL yaitu ibadah remaja ICA setiap hari Jumat. Pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram at ICA Youth SBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bagi setiap member gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire.icasby.com Mission trip kembali dilaksanakan tahun ini. Trip yang pertama adalah building trip di mana kita akan membangun tiga gedung di Soe, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari tanggal 24 sampai 28 Mei 2022. Biaya untuk pendaftaran adalah 2,6 juta dan hanya untuk para pria. Kuota terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code di layar. Kabar baik selanjutnya, sesuai dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, Anda tidak lagi memerlukan pendaftaran dan check-in untuk menghadiri ibadah hari minggu di ICA. Beritahu teman-teman Anda ya. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami, at ICSBY, untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi ICASBY.com slash giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly slash ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti social media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist music, video, renungan, dan lainnya.